hai oke temen oke oke temen-temen jadi hari ini kita mau camping di pantai-pantai apa ada dia punya gaitin dia pantai tabangga tapi kita mampir sebentar sini kita tempat tambah matras beli matras satu lagi karena kita punya matras cuma satu tapi kita bertiga dan nanti tenda juga tenda kita tidak bawa karena saya punya tenda cuma satu mereka berdua tidak ada tenda tapi kita biar ada sama-sama gitu kita pakai flashit aja kita satu flashit jadi hari ini ini kita camping pakai flashit aja Oke let's go so guys jadi ini perjalanan kami dari pusat kota Ternate menuju tempat camping kurang lebih 30 menit so temen-temen jadi hari ini kami camping bertiga sama pun akan berdua si Ortega sama si Juvian nah hari ini sebenarnya Ortega ini besok dia mau wisudah tapi hari ini kami ajak dia untuk camping refreshing dikit biar tidak terlalu tegang waktu wisudah iya 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 nah ini kami sementara perjalanan dan mampir sebentar di alfamidi belan hampir saja kami lupa beberapa kebutuhan yaitu yang utama perut ya logistik dan kami mampir sini beli yang pastinya wadidaw ini menunjukkanannya Oh kita beli mimimi mimimi pomi dan misoto ini kesukaan parah-parah-parah-parah perjalanan-perjalanan yang sesimpel-simpelnya Oke jadi kita lagi dibeli-pilih yang mau dibeli setelah itu kita aduh mereka berdua masih pada bingung mau beli apa mau beli apa dan yang satunya beli misoto waduh bukan mie pokoknya itulah misoto and then mimimi pomi yang pedas oke langsung saja kita menuju kekasih tapi kami berurah lagi bingung juga nih apa yang mau dibeli di wadidaw nah selanjutnya kami menuju kekasih sambil cerita-cerita dengan mas-mas juga nih ternyata tempat yang kita mau pergi itu kampungnya guys jadi gitulah selanjutnya kita lanjut perjalanan nah ini kurang lebih seperti ini 20 dan 25 menit sekitaran gitu perjalanan ke Pantai Pandanga Oh Pantai Pandang Tabanga Pantai Tabanga Pantai Tabanga ya seperti itu dan oke guys jadi oke oke jadi sekarang kita sampai di lokasi-kamping tapi belum di lokasi yang kita mau bangun tenda tapi sebelum kita ke tempat situ kita cek cek barang-barang yang kita bawa jangan sampai ada yang ketinggalan terus setelah itu kita langsung menuju ke tempat yang kita mau bangun tenda ini jalan menuju arah pantai tapi agak turun-turun turun dan turun Oke sampai di pantai juga jadi dah karena tidak buat indah kita pasang flash itu ya kita tidak bawa tenda karena tenda itu cuma satu satu orang khusus satu orang jadi tidak adil tak akan tidak adil kita tiga jadi kita bawa flechit aja biar kita sama-sama di flechit sampai sampai 5 meter itu Oke jadi saya dengan Ortega langsung ambil flechit eksekusi tenda yang ada supaya cepat-cepat kita bisa masak juga selesai telah selesai pasang tenda nah ini si Juvian dia lagi patah kayu ranting-ranting kayu gitu untuk menjadikan apa namanya itu eh cakram cakram bukan cakram guys apa namanya saya lupa hehehe bukan cakram rem ya cekam cakram cakram rem tapi ya pasak itu kita jadikan ranting-ranting kayak itu sebagai pasak karena kita tidak sempat bawa pasak juga nah ini kita sementara eksekusi bagian dalamnya kita pasang matras setelah ya kita pasang matras selanjutnya kita apa ya kalau sudah kayak gitu ya pastinya kita prepare untuk makan nah ya Hai uh 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 so jadi kita sudah selesai lagi buat tenda dan sekarang kita mau masa kini kita lagi prepare alat-alat yang mau dipakai karena baru dibeli jadi plastik plastiknya belum copot nah ini kita copot dan selanjutnya kita panas air untuk masak me dan sambil tunggu air panas kita buat api ya biar tidak kedinginan gitu kan ada api ya seperti ini kita eksekusi api 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 nah selanjutnya airnya udah panas dan kita buat mie yang ada dan dan kita langsung saja makan 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 dan makan guys so jadi seperti itu dan ini sudah pagi dan sudah pagi dan sudah pagi kita mulai prepare prepare untuk balik pulang tapi sebelumnya biar asik kita lihat pemandangan pemandangan di sekitar pantai Padangah nih seperti ini dan disebelah sana itu pulau hiri keren kalau pagi 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 seperti itu ini Gunung Gamalama ya seperti itu dan selanjutnya kita lipat flashit dan kita pulang jangan lupa subraker ya teman-teman kalau suka video ini